Pagi guys, hari ini aku mau jalan-jalan ke Ulm dan ini berangkatnya sengaja pagi biar agak lama disana karena perjalanannya itu 2,5 jam dari tempat aku sampai ke Ulm Nah aku udah di harte bus dan ini lagi nunggu bus sepi banget masih pagi banget dan ini udaranya masih dingin jadi aku pakai jacket karena dingin ini pemandangan dari tempat nunggu bus dan itu danau guys namanya danau Konstans udah turun dari bus tapi tapi sekarang mesti menu kereta jadi kita sarapan ini beli kopi sama croissant ya selamat menikmati guys jadi aku mau ke destinasi pertama itu kayak satu perpustakaan yang cantik banget di Ulm kalau gak salah namanya Wiblingen Abbey gitu kita udah hampir sampe semoga jalannya gak salah ya semoga ini arahnya bener karena jujur ini yang baru pertama nah kita tinggal jalan lurus aja kesana anginnya kenceng banget bangunannya itu terus disampingnya tuh parkiran di tengah-tengah tuh ada lapangan luas banget Nah aku rencananya mau ngunjungin museum bibliotek ini masuklah kita lewat pintu biaya masuknya tuh untuk dewasa 5,5 euro terus kita naik ke lantai dua untuk bayar ini tiketnya serius ini bukunya terasa jadul banget guys di dalam museumnya tadi tuh gak terlalu banyak yang bisa dilihat terus mostly kebanyakan aku gak ngerti itu apaan mungkin emang kurang research ya guys dan ini part terbagusnya terbaiknya adalah bibliotek atau perpustakaan ulm ini kita dilarang menyentuh apapun yang ada disini jadi sekeliling tembok itu tuh penuh buku-buku lama tapi semuanya itu dipagerin kayak gini jadi nggak bisa diambil serius aku kurang tahu sini manuskrip apa tapi dilihat dari sampul bukunya tuh udah tua banget guys terus kita mau lanjut ke ruangan selanjutnya nah itu udah lego nah ini semua tuh dibuatnya dari lego selain bangunan yang tadi ada juga lego yang bentuknya taman kayak gini ini gede banget sih fun fact nya ini dibangun 2 tahun selama 2 tahun 800 ribu keping lego beratnya 350 kilo dan ngabisin kos 40 ribu euro jalan-jalan aja sekitaran kuatnya bunga 35 euro sepatu sendala somar tasnya lucu harganya 25 euro sepatu stifle lagi diskon ini persiapan guys buat musim dingin atau musim bukur nanti bapak James dari harganya 89 jadi 69 99 ini lebih gila lagi harganya dari 94 99 jadi 49 99 pisau lipat Swiss itu harganya 37 euro yang bawah 18 euro 21 beda-beda itu ada yang 30 euro lagi promo sekarang aku lagi duduk di depan katedral ulmi yang katanya tuh katedral ini tuh katedral tertinggi sedunia dan disini tuh lagi lumayan rame turis aku kasih lihat ya oke yang bisa kalian lihat itu di kiri kanannya lagi renovasi tuh jadi ada besi-besi penyangga sampai ke atas sama tuh kayaknya lagi ada perbaikan tapi udah dari lama sih ini perbaikannya belum selesai-selesai yuk kita lihat ke dalam atau lebih dekat tuh ada yang duduk-duduk di tengah lapangan gitu di samping-samping itu ada cafe dan toko-toko jam bukanya dari jam 9 sampai jam 6 sore hewan peliharaan dilarang masuk nah ini di dalam gerejanya di dalam katedral wah megah banget ya guys katedralnya megah banget keren jendelanya tinggi banget guys itu kalau nggak salah lambang negara Jerman bukan sih yang burung elang ini ini ada kertas permohonan doa dan ucapan syukur di belakang aku ini permohonan orang-orang atau ucapan terima kasih kayaknya aku juga mau nulis deh secara pribadi aku juga udah nulis ucapan syukur aku terus sudah tempel disini tentunya pakai bahasa Indonesia ya ini tapi aku nggak mau kasih lihat secara detail karena rahasia di dekat sini juga ada lilin yang dinyalain terus ditaruh disini ini tuh pasir dan lilin-lilin permohonan terima kasih terima kasih oke gengs kayaknya cukup nih untuk jalan-jalan di katedral ini aku nggak akan naik ke atas cuma di lantai saya bawa sini aja terus kita akan lanjut jalan ke tempat yang lain guys di depan aku tuh ada toko Rolex coba kita lihat ya berapa harganya itu tokonya nah ini jamnya itu yang depan harganya 11.500 euro yang belakangnya 19.200 kira-kira berapa tuh di rupiahin tuh belakangnya lagi 20.800 20.800 oh my goodness itu belum seberapa ya ini 43.100 43.100 sumpah pas lihat harganya astaga menjerit dopet hamba 43.000 euro loh itu 15.000 euro lucu banget ini buat pot tanaman harganya 25.000 euro lucu pokoknya ini aku mau jalan random aja nggak tahu mau kemana guys sekarang aku lagi ada di depan balai kota-kota Ulm ini tuh terkenal juga unik karena dindingnya tuh penuh lukisan kayak yang kalian lihat di depannya itu selain balai kota itu juga dijadiin restoran yuk kita lihat ke sisi sebelahnya nah ini di sekitar Rathaus cantik banget kan ornamentnya ada tanaman juga yang ditanam di deket jendera nah ada jam astrologikal juga guys karena tadi kita udah mengunjungi bangunan 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 sekarang kita mengunjungi taman yang ada di pulm ini dan di sampingnya tuh ada sungai ini tuh pemandangan tamannya dan di bawah tuh ada sungai kita bisa juga jalan ke bawah situ guys ayolah kita jalan-jalan tuh di belakang aku sungainya di kiri taman di sebelah kanan sungai banyak bunga-bunga seneng banget bisa jalan-jalan tuh di sebelah kanan di seberang sungai itu banyak bangunan-bangunan di sini taman seimbang guys taman ini namanya Rosen Garden atau Taman Mawar kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kita bisa turun untuk menyusuri sungai siang ini cuacanya lagi enak nggak panas nggak dingin nggak banyak angin ada sih banyak angin tapi sejuk nggak dingin terus nggak terlalu ramai orang ya nggak terlalu ramai pengunjung nggak terlalu ramai pengunjung lihat di depan aku ada menara tinggi banget sumpah nggak berani naikin itu menaranya dan itu orang yang turun guys sumpahnya mereka berani banget itu tinggi loh rebahan dulu guys guys aku ada tips buat kalian yang ada rencana mau jalan-jalan ke Jerman dan mengunjungi beberapa kota yang ada di Jerman jadi menurut aku kalian akan lebih hemat kalau kalian beli yang namanya Deutschland ticket itu harganya 49 euro dan berlaku di seluruh Jerman kalian bisa naik kereta naik bus tapi bukan yang kelas 1 ya tapi yang regional ban nah itu lebih hemat menurut aku dibandingin kalian beli tiket harian atau tiket yang putus-putus gitu misalnya kayak dari Frankfurt ke Karlsruhe dari Karlsruhe ke kota lain itu tuh jatuhnya bakalan lebih mahal dibandingin kalian beli tiket yang 49 euro kayak sekarang ini aku berlangganan Deutschland ticket itu yang harganya 49 euro jadi kalau aku mau pergi ke kota lain atau mau belanja ke Asia Market yang which is bukan ada di kota aku itu tuh gak usah lagi beli tiket harian atau tiket satuan kayak gitu tinggal nunjukin tiketnya yang ada di HP jadi tiketnya itu ada di apps jadi kalian harus download dulu apps namanya DB Deutsche Bahn db apps gitu terus nanti kalian bisa bayar pakai Paypal atau mungkin ada payment method yang lain tapi disclaimer tiket Deutschland ticket ini gak berlaku buat kalian yang travelingnya tuh buru-buru atau kayak ngejar waktu gitu karena kalian gak bisa pakai tiket ini Deutschland ticket ini untuk naik ICE atau kereta cepat atau naik regional ban tapi yang di kelas 1 itu gak berlaku kayak gitu ini cuma bisa berlaku buat temen-temen yang apa ya punya waktu lebih banyak itu kayak misalnya landing di Frankfurt terus mau mengunjungi mau mengunjungi daerah selatan Jerman kayak misalnya Konstanz atau Lindau kayak gitu bisa pakai Deutschland ticket ini dengan cara sambung menyambung kereta kayak gitu menurut aku ini salah satu trick sih yang bisa kalian pakai untuk menghemat biaya transportasi tebak sekarang aku lagi ada di mana ya di toko baju sekarang kita wisata belanja siapa tahu udah yang lucu ya kan kita lihat-lihat aja ini guys lagi diskon dari 54 jadi 20 euro jeans putih gini tuh harganya lagi promo bentar lagi mau Octoberfest lagi jual banyak baju drindle namanya contohnya kayak gini harganya 70 euro ini contohnya lagi dia harganya 50 euro OMG emang drindle tuh mahal guys oke guys sampai disini dulu jalan-jalan hari ini aku mau pulang ciao